Halo, ketemu lagi sama gue Alan Eky G-O-L-E-K-H-H-H-S Halo, ketemu lagi sama gue Alan Golex Di video kali ini gue bakal nge-review liquid hukla vanilla cream cracker Oke, sebelum gue ngebahas tentang rasanya Gue bakal ngasih liat dulu nampak dekatnya Dan sehabis itu gue bakal kasih tau settingan gue untuk ngerasain si liquid hukla ini Dan habis itu gue bakal kasih tau berapa harganya Dan kalian dapetinnya tuh dimana So, teman-teman, tanpa harus berlama-lama Langsung aja gue kasih liat nampak dekatnya Nampak dekatnya, teman-teman, cek this out Oke, teman-teman, ini dia nampak dekat dari hukla vanilla cream crackers by Red Queen Brewery Kita bisa liat disini, teman-teman Dia menggunakan background berwarna kuning atau orange Ini teman-teman, kayaknya sih Kuning ya, teman-teman Dan disini ada gambar dari selinci Terus disini ada tulisan hukla Warnanya tuh pink gitu, teman-teman Dan disini ada deskripsi rasa dari vanilla cream crackers Dan disini ada tulisan Dan dibawahnya ada instagram dari redqueen.id Kita bisa putar sedikit, teman-teman Disini ada distribute by Red Queen Indonesia Produced by CV Red Queen Brewery Surabaya Disini ada konten, ada PG-VG Dan ada flavoring nikotin Rationnya tuh 40-60 ya, teman-teman Size-nya 2 os atau 60 mili Dan nikotin pilihannya ada 3 dan 7, teman-teman Dan disini ada peringatan Disini ada peringatan menggunakan gambar ya, teman-teman Arus 18 plus Ibu hamil dilarang memakai ini ya, teman-teman Dan ada EET Extra Essence Tembakau Disini ada peringatan Produk ini mengandung nikotin cair Tidak untuk digunakan saat hamil dan menyusui Jauhkan dari jangkauan anak dan hewan peliharaan Nah, disini kita melihatnya seperti ini ya, teman-teman Packaging luarnya Dan kita langsung aja melihat ke botolnya Nah Botolnya kurang lebih sama seperti packaging luarnya, teman-teman Dan Langsung aja, teman-teman Kita coba rasanya Oke Nampak dekatnya udah gue kasih lihat Dan sekarang gue bakal kasih tau settingan gue Untuk ngerasain si hookla ini, teman-teman Yang pertama Gue pakai modnya Hexon V3 By Hero57 dan juga Fabzoo Untuk RDA-nya gue pakai Mios RDA By Jual Vap dan juga Vap Am Untuk L-nya gue pakai Sarcastic Build, teman-teman Yang Rp29 Dan untuk kapasnya gue pakai Brother Skatan Oke Karena gue fresh week, teman-teman Ini gue fresh week ya Fokus gak nih? Oke, gue fresh week Gue langsung aja, teman-teman Gue pengen tetesin terlebih dahulu Okay, teman-teman Udah gue basahin Udah gue burn juga Dan gue mau kasih tau Gue dapet OHM-nya di 0,19 Gue mainnya di potensial 50 Oke, langsung aja gue Wow Hmm Oke Dari wangi yang gue dapet Wanginya tuh vanila banget, teman-teman Jadi vanilanya tuh Langsung drek gitu ya Tapi Kalau cuma wanginya Belum kita puff Kayaknya kurang efisien, teman-teman Jadi langsung aja gue Coba rasa ya Satu Dua Tiga Gue langsung coba Oke, teman-teman Jadi ketika inhale Yang pertama kali masuk itu adalah Vanilanya, teman-teman Vanila creamnya disini Menurut gue Dia lebih dekat banget Dengan rasa dari Vanila kastat, teman-teman Ketika masuk sedikit Itu masih Vanilanya tuh Masih mendominasi Masih bold banget Dan ketika mau exhale Itu gue dapet Sedikit Hindari si cracker saya, teman-teman Untuk tingkat manisnya sendiri Yang gue coba Dia ada di level medium Cuma naik sedikit, teman-teman Dan untuk tingkat Rotheatnya Si hukla ini Masih sama seperti hukla yang sebelumnya Si strawberry cream crackers Teman-teman Dia masih di level yang medium Jadi Lumayan memberikan sensasi garuk, teman-teman Oke Mungkin dari Liquid ini ya, teman-teman Gue menemukan Rasa vanilla creamnya tuh Seperti vanilla kastat Yang tadi Udah gue bilang juga Ketika inhale Gue dapetin Si vanilanya tuh Ya seperti vanilla kastat Ya, teman-teman Dan crackersnya Mungkin disini gue cuman mendapat Sebagai hint aja Dan Untuk tingkat manisnya Juga menurut gue Lumayan Lumayan Naik sedikit dari medium Dan Untuk tingkat Trotheatnya juga Dia ada di level yang medium Teman-teman Jadi tidak Terlalu yang Ngeplong banget Tapi dia memberikan Emang sensasi yang lumayan garuk Gitu Untuk di Ngehurukan Apakah liquid ini Akan sama menjadi Liquid Ter-the-best di tahun 2019 Teman-teman Tentunya kalian harus Coba dulu Dan Untuk harganya sendiri Dia dibanderol Dengan harga Rp140.000 Teman-teman Bisa carinya dimana Kalian bisa langsung Cek di instagramnya Red Queen Nanti bakal gue tulis Di deskripsi kolom Di bawah Kalian cari Di toko-toko terdekat Di sekitar kalian Oke teman-teman Mungkin sekian aja Review gue Tentang Hukla Vanilla Cream Crackers Kalau misalnya ada yang kurang Dari penyampaian gue Kalian bisa langsung Tulis di kolom komen Di bawah Buat teman-teman Yang suka dengan video ini Kalian boleh kasih like Kalian boleh komen juga Komennya tuh boleh kritik Saran Atau kalian mau menambahkan Dan buat teman-teman juga Jangan lupa Di share Buat teman-teman lainnya Yang mau nyari Si liquid Vanilla Cream Crackers Hukla by Racket Queen Brewery Ini teman-teman Dan Buat teman-teman Jangan lupa juga Di subscribe Youtube channel gue Dan dinyalakan Tombol loncengnya Jadi nanti Kalau ada video baru Teman-teman langsung Dapet notifikasi Dari Youtube Buat teman-teman Yang belum 18 tahun Please jangan Star Vaping Karena usia legal Vap Di Indonesia Adalah 18 tahun Ke atas Mungkin sekian aja Dari gue Penyampaian gue Tentang Hukla Vanilla Cream Crackers Ini teman-teman Sampai ketemu lagi Di video gue selanjutnya Gue Alan Golex Teman-teman Love you Guys